sukun itu yang menjadi tempat oleh masyarakat bugi sumakasar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak tukereba sembuhgi salih suran salih batang saudara-saudara tembuki kembali dengan channel kesayangan kita sembuhgita baiklah saudara-saudara kali ini sembuhgita akan mempersembahkan urayan tentang sukun yang dalam bahasa bugi sumakasar disebut baka dalam tayangan akhir nanti saya akan mewawancara ya seorang warga Makassar yang bernama Paiwan yang pernah merasakan manfaat dari minum air rebusan daun sukun ini oke nanti simak ya guys ya karena ini saksi hidup ini yang pernah merasakan sendiri beliau kena penyakit hepatitis penyakit kuning ya jadi sembuh dengan rajin meminum daun rebusan daun sukun ini nah di internet saya mendapat salah satu laman viva.com ya mviva.co.id yang tertulis judulnya bahaya minum air rebusan daun sukun khasiatnya hanya mitos ini di upload atau diposting hari selasa tanggal 29 Januari 2019 yang lalu ya belum lama ya guys ya jadi tertulis disini ya belakangan ini banyak informasi yang beredar bahwa air rebusan daun sukun mampu mengatasi berbagai gejala penyakit diantaranya gatal-gatal diabetes jantung ginjal hingga kanker itu ya guys itu ya guys dan mencoba ujarnya dalam tayangan ayo hidup sehat di tv1 selasa 29 Januari 2019 tahun 2019 lanjut lebih lanjut lonah menjelaskan untuk berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter jika ingin mengkonsultasi daun sukun pertimbangkan pula soal efek samping yang akan terjadi agar lebih jelas lonah juga meluruskan beberapa isu seputar penggunaan daun sukun sebagai obat yang beredar di masyarakat daun sukun atasi penyakit ginjal ini mitos katanya karena efek antioksidan pada daun tersebut yang akhir yang membuat banyak orang menyakininya pada penelitian preklinis daun sukun mengandung kreatinin yang mampu membersihkan limbah metabolisme tubuh seperti yang kita ketahui kadar kreatinin bisa jadi indikasi apakah ginjal kita bagus atau tidak di sisi lain penyakit ginjal kan beragam ada batu ginjal atau infeksi bakteri semua harus ada tindak lanjutnya dapat turunkan kolesterol? nah pada hewan uji coba itu fakta namun pada manusia mitos jika pada hewan hal itu sudah terjun di laboratorium ada akumulasi lemak pada dinding pencernaan hewan coba tapi pada manusia itu belum terbukti dan wajib diteliti lebih lanjut dapat turunkan resiko tekanan jantung? mitos jika diterapkan pada manusia pada hewan coba ekstrak daun sukun memang mampu memperbaiki fungsi ginjal dan kolesterol namun tidak menutup kemungkinan di mendatang penelitian ini bisa terjadi pada manusia cegah kanker? fakta pada hewan coba jadi pada hewan coba fakta ya namun sebuah penelitian preklinis membuktikan bahwa ekstrak daun sukun mampu mematikan sel kanker payudara tapi itu hanya satu sel saja sedangkan manusia itu lebih kompleks dan memiliki ribuan sel kaya antioksidan faktanya daun sukun mengandung antioksidan felonilin plafonoid yang diuji preklinik mampu memperbaiki fungsi liver dan proteksi hati memperbaiki gejala fibrosis liver pada hewan coba sayangnya penelitian ini dilakukan dalam bentuk ekstrak tidak dalam bentuk rebusan atau mengkonsumsi buahnya semata justru dalam proses masak kandungan plafonoid akan cepat hilang demikian guys ya yang saya kutip dari laman viva.co.id nah uniknya ya pak iwan yang sudah mencoba dan merasakan manfaat dari daun rebusan daun sukun ini itu malah mencampurnya dengan minuman sirup yang cukup terkenal ya di seluruh selatan yang nanti uli akan sampaikan oke guys ya simak guys sampai habis semoga ada manfaatnya dan kalian tidak gagal paham terima kasih sudah menonton jasa kemulia sanal jasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menyentuh tulisan subscribe berwarna miara di bawah berikut notifikasi loncengnya dan itu gratis guys anda telah mendukung channel ini untuk terus berkali terima kasih banyak jasa kemulia sanal jasa penyakit kuning itu pak ya penyakit kuning itu pak ya penyakit kuning lalu ada orang tua yang sarankan untuk mengkonsumsi daun sukun dengan cara daun sukun yang kita pilih itu yang tua tapi belum kuning dan daunnya itu belum kuning itu direbus jadi satu gelas itu sampai setengah gelas airnya satu gelas kemudian direbus sampai setengah gelas itu kita minum dikansi airnya bagusnya lagi kalau misalkan itu dijadikan air minum pokoknya setiap habis makan apa-apa pokoknya dijadikan pengganti air minum itu lebih bagus dan kalau saya air sukun itu saya campur pakai sirup DHT selain enak memang rasanya enak manfaatnya juga luar biasa saya sebanyak apa di hatinya secukupnya 1 gelas kira-kira berapa sendoknya tergantung kita lah pokoknya kalau kita sudah merasa enak sudah manis boleh 10 sendok berapa hari hasilnya terasa pak itu saya rutin konsumsi itu sekitar 1-3 bulan 1-3 bulan ya rutin di hari itu setiap hari karena menurut informasi orang tua dulu bahwa sebelum masyarakat makasar mengenal daun teh maka masyarakat makasar menggunakan daun sukun itu sebagai seperti teh sebelum teh jadi sebelum teh dikenal dari masa penjajahan itu sudah begitu sebelum masa penjajahan dari zaman dahulu teh dibawa oleh penjajah sebelum masa penjajah itu daun sukun itu yang dijadikan teh oleh masyarakat buhis makasar itu yang diceritakan oleh orang tua nah merebusnya pak berapa daun berapa lembar 3 lembar usahakan ganjil karena ganjil itu kan diminumkan karena juga boleh tergantung misalnya tanpa dihati kan ini yang nonton bukan Indonesia saja kadang Malaysia, Singapura kawan-kawan dari sana yang nonton itu kalau mereka tidak punya dihati sirup bagaimana? pakai gula batu bisa gula pasir juga bisa jadi khusus hepatitis pak ya dan itu bapak merasakan itu katanya bagus untuk hepatitis sama jantung jantung juga oke nama tak? saya iwan pak umur 39 tahun tinggal di? saya tinggal di ok terima kasih banyak pak iwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih